Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membantah telah menerima uang sebesar 27 miliar rupiah terkait pengamanan kasus BTS 4G. Hal itu disampaikan Dito saat menjadi saksi dan sidang kasus BTS 4G Bakti Kominfo. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang menjadi saksi dalam sidang kasus BTS 4G Dengan terdakwa X-Men Kominfo, Jonny G. Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Lutfi, dan Yohan Suryanto menyatakan tak pernah menerima uang senilai 27 miliar rupiah. Dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Pusat itu pada Rabu siang Dito juga menegaskan tak pernah menerima bingkisan yang diduga uang senilai 27 miliar rupiah dari terdakwa Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Tidakkah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang terkembang, faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima bingkisan. Saya akan tidak melanjutkan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Terima saya tidak pernah, saya tahu isinya Pak. Tapi kalau dari sense Pak, 27 miliar kan tidak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar, dolar Singapura dicampur dengan katanya ya, uang dolar US dollar dan Singapura dollar. Uang dolar US dollar tidak pernah menerima bingkisan itu ya? Terima kasih. Terima kasih.